Halo sahabat, Assalamualaikum. Semoga sehat selalu dan senantiasa berbahagia. Terima kasih sudah subscribe dan menyimak video-video Koncao Movie. Senangga Tuhan yang maha isa selalu memberikan rezeki yang berkah dan berlimpah ruah untuk sahabat semua. Kali ini Koncao Movie akan membawakan alur cerita film yang berjudul Wiporn 2024. Bagaimana keseruan filmnya? Gak perlu banyak basa-basi. Ini dia alur ceritanya. Di kota Mumbai di tengah malam telah terjadi sebuah insiden yang terjadi di tengah hutan Belantara. Di mana terjadi sebuah ledakan yang sangat dasyat dan belum diketahui penyebabnya apa. Sementara itu seorang telah terjatuh dari sebuah ketinggian dan terjun ke dalam sungai yang lumayan dalam. Tak lama kemudian, petugas polisi datang ke hutan tersebut dengan membawa pasukan yang sangat banyak. Di malam itu mereka menemukan seorang pria keluar dari dalam air yaitu Agni yang merupakan seorang YouTuber. Dan pemerhati lingkungan yang mencari manusia super dengan kemampuan luar biasa. Namun kini, Agni mendapati dirinya terjerat dalam jaringan konspirasi berbahaya dan rahasia tak terhitung. Yang akhirnya, Agni dibawa ke kantor polisi untuk dimintai penjelasan yang sesungguhnya. Di saat itu juga telah dikabarkan bahwa di atas perbukitan, di Lembah Barat, Teni, dekat dengan pusat penelitian Neutrino. Telah terjadi sebuah ledakan dasyat yang terdengar sekitar tengah malam karena wilayah tersebut. Berada di bawah kendali pemerintah pusat dan telah dilaporkan bahwa pasukan khusus telah dikerahkan. Untuk menyelidiki hal tersebut karena bagi warga kota merasa ketakutan dan terancam. Namun, tidak ada organisasi yang mengaku bertanggung jawab atas ledakan itu. Melainkan seorang yang tinggal di dekat kaki bukit telah ditahan karena dicurigai. Yang mana para organisasi tersebut telah menginterogasi pria itu secara diam-diam. Di samping itu, Agni ditawan dan diinterogasi oleh seorang pria bertopeng bernama Gus. Agni kemudian mengatakan bahwa Agni hanya menjalankan saluran YouTube biasa. Agni telah mencari konten untuk salurannya dan ledakan tepat ketika Agni mencapai tempat tersebut. Beberapa minggu yang lalu, terlihat Agni telah mendapatkan penghargaan dari channel YouTubenya. Yang mana Agni mengungkap keberadaan dibalik kemampuan supernatural seorang anak laki-laki yang bisa disebut dengan superhuman. Yang mempunyai tugas dalam menjaga ekosistem alam. Yang kini, alam merasa terancam akibat penggundulan hutan yang dilakukan oleh pihak pabrik. Namun mereka tidak melakukan penanaman bibit-bibit pohon baru agar hewan-hewan yang berada di hutan tidak kehilangan rumahnya. Tidak hanya itu saja, hewan-hewan yang berada di dalam laut juga merasa tidak nyaman. Akibat sampah dan juga limbah-limbah telah mencemari air laut yang membuat sebagian hewan mati karena hal tersebut. Di samping itu juga, terjadi peperangan antar negara akibat masalah alam yang tidak mau diusik. Karena sebagian orang tidak bertanggung jawab telah menangkap hewan laut seperti ikan. Yang telah melebihi kapasitas penangkapan pada umumnya dan membuat spesies ikan mahal menjadi jarang ditemukan. Dan tidak hanya itu saja, hewan-hewan yang berada di daratan telah terancam punah. Karena pemburu-pemburu liar yang hanya memikirkan uang melainkan tidak memikirkan ekosistem alam yang terus terjadi. Agni juga memberitahu orang-orang di sana agar mencintai alam dan tidak boleh merusaknya begitu saja. Tanpa adanya rasa tanggung jawab atas apa yang telah diperbuat olehnya. Pada suatu hari terlihat seorang anak kecil bernama Tenis bersama ibunya yang terus-terusan merengek meminta dibelikan sebuah mainan. Sementara itu ibunya masih sibuk belanja kebutuhan rumah tangganya. Kemudian meminta anak itu untuk menunggu sebentar karena masih banyak barang yang masih harus dibeli. Namun, anak laki-laki itu nekat menyeberang jalan sendirian karena tidak sabaran lagi menunggu sang ibu. Dan tiba-tiba saja mobil yang dikendarai oleh pria setengah mabuk telah mengalami remblong yang membuat mobilnya berjalan dengan sangat kencang saat menuruni perbukitan yang sangat curam itu. Beruntungnya, anak laki-laki itu selamat dari insiden tersebut dan tidak jadi ditabrak oleh mobil itu. Yang mana ada sebuah keanehan yang telah terjadi di mana anak laki-laki itu terbang dengan sendirinya. Yang sepertinya ada seseorang misterius yang telah menyelamatkan anak laki-laki tersebut. Di malam harinya, Agni beserta teman-temannya mengadakan sebuah pesta besar-besaran untuk merayakan atas keberhasilan Agni menjadi seorang YouTuber. Di samping itu Agni mendapatkan sebuah penghargaan atas kerja kerasnya yang telah ia lakukan selama ini. Untuk mencapai itu semua yang dia inginkan dan bisa memperbaiki ekosistem alam yang telah lama rusak. Di malam itu terlihat Agni menari bersama kekasihnya, yakni Avantika dengan mengikuti musik yang sangat mengasihkan itu. Di mana mereka sangat menikmati sekali serta sangat bahagia sekali. Setelah acara pesta selesai, Agni menonton video klip tentang anak kecil yang hampir saja ditabrak oleh sebuah truk. Beruntungnya, anak tersebut selamat dan sepertinya ada orang misterius yang telah menyelamatkan anak itu. Agni berpikir, ia telah menemukan manusia super yang berikutnya di mana Agni telah melacak orang itu. Selama bertahun-tahun dia menyelamatkan anak kecil dengan menggunakan kekuatan yang dia miliki. Dia juga menyelamatkan bahkan tanpa menyentuh dan terlihat tidak ada siapapun yang melihatnya. Apakah ada logika bagi semua orang yang telah menemui sampai sekarang? Dan, karena itulah mengapa Agni telah menyebut sebagai manusia super atau lebih Agni sebut superhuman. Awalnya Avantika dan teman-temannya masih tidak percaya dengan apa yang dikatakan oleh Agni. Namun mereka hanya menghargai dan meyakini apa yang telah dijelaskan oleh Agni tentang orang misterius itu. Di sisi lain, seorang pria bernama Sifarats yang telah memberikan sebuah penghargaan terhadap Agni atas keberhasilannya dapat mengubah alam. Namun di malam itu Sifarats mengatakan bahwa Sifarats tidak peduli berapa banyak artikel yang telah diterbitkan oleh Agni tentang reboisasi alam. Yang mana Sifarats beranggapan bahwa Agni tidak dapat menghentikan Sifarats yang akan melakukan sesuatu. Tak lama kemudian, Sifarats tiba-tiba terjatuh dari lantai atas dan mendarat di atas mobil. Dalam keadaan tak sadarkan diri dan mengeluarkan darah cukup banyak. Sehingga Sifarats tewas di saat itu juga. Namun di saat itu tidak ada yang mengetahui pelaku dari insiden jatuhnya Sifarats yang membuat misteri saja. Setelah itu, Gus menginterogasi seorang pria tua bernama Mr. Omkar. Mr. Omkar merupakan seorang ilmuwan dan direktur penelitian medis yang sempurna. Di mana ia telah bergabung dengan organisasi terdu yang dikenal sebagai Black Society. Divisi 19. Organisasi tersebut telah dipimpin oleh Dev Krishna yang misterius. Sementara itu, dalam organisasi tersebut telah melibatkan beberapa orang yang terdiri dari orang-orang kaya dan haus akan kekuasaan dan juga kekayaan yang mereka akan miliki. Berupaya mengeksploitasi sumber kekuatan super, sebuah serum misterius yang telah dikembangkan oleh Nazi yang entah bagaimana diturunkan melalui orang-orang India yang terkait dengan perang. Di samping itu, ejen mereka telah menawarkan serum super tersebut kepada seorang emak-emak yang memiliki anak perempuan yang cacat tidak memiliki kaki. Di sebelah kanan dan anak tersebut sangat menginginkan kakinya menjadi normal. Ya akhirnya, mama tersebut membawa anaknya ke rumah sakit di mana Mr. Omkar bekerja sebagai seorang ilmuwan. Sekaligus, dokter spesialis yang telah menciptakan banyak sekali sebuah serum yang memiliki kegunaan yang berbeda-beda dan hanya sebagian persen serum tersebut berhasil. Sementara itu, Mr. Omkar menyuntikkan serum yang telah ia buat dan memiliki kegunaan untuk menumbuhkan anggota badan yang cacat. Terlihat, kaki anak perempuan itu langsung tumbuh dan membuat ibunya sangat senang sekali. Namun, dibalik kebahagiaan tersebut tiba-tiba berubah menjadi sebuah ketegangan di mana anak perempuan itu lemas dan mengeluarkan darah dari dalam mulut dan hidungnya. Di saat itu, ibu anak perempuan itu berteriak dan menangis histeris karena anak perempuan menjadi seperti itu. Di sisi lain, Mr. Omkar dan dokter yang lainnya tidak menolongnya ataupun melakukan tindakan apapun. Melainkan malah mengatakan bahwa serum percobaan itu sudah gagal dan harus banyak servis lagi. Di saat itu, Dev Krishna sedang membahas tentang kematian Sevarats yang sangat aneh. Di mana mereka telah mendapatkan bahwa Sevarats telah dicekik oleh seseorang yang sangat misterius dan goib. Tidak hanya itu saja, Dev Krishna telah mendapatkan sebuah video dari channel Youtube seseorang. Yang pada saat itu, seorang anak kecil telah diselamatkan oleh seorang misterius dan tidak menampakkan diri. Melainkan kejadian tersebut hampir sama dengan kematian Dev Harats. Yang terdapat energi supernatural ataupun sebuah hal goib yang menyelamatkan orang baik. Dan akan menyerang seseorang yang memiliki sifat ataupun perilaku yang sangat buruk. Di saat itu, Dev Krishna menembak seorang hingga tewas lalu mengatakan, Ini bukan permainan, melainkan ini adalah sebuah perang. Dan aku akan memenggal kepalanya, lalu meletakkannya di atas meja ini. Ucap Dev Krishna dengan penuh keyakinan. Kemungkinan saja ada hubungan antara kematian sifaras dan kejadian di sana yang memperkuat keyakinan Bahwa manusia super masih hidup di dalam dirinya Om Kar Yang mana dia memiliki sebuah formula yang sedang mencari untuk mencapai formula itu di sebuah hadapannya. Sementara itu, Om Kar telah membentuk sebuah tim pembunuh yang sangat mematikan dan ditakuti oleh orang-orang. Di samping itu, Dev Krishna telah memerintahkan anak buahnya yang gagah perkasa bernama Solomon Untuk mengambil kotak yang berisi sebuah barang ciptaan Om Kar yang sangat mematikan. Di mana Solomon telah masuk ke dalam markas tim pembunuh yang dibentuk oleh Om Kar. Terlihat di saat itu, Solomon telah menghabisi semua orang yang berada di markas itu menggunakan kampaknya. Sementara itu, Solomon hanya menyisakan satu orang. Lalu mengambil kotak tersebut dan setelah itu Solomon bergegas pergi ke rumah Dev Krishna untuk memberikan barang itu. Setelah itu, Gus menginterogasi Avantika yang merupakan anak dari Dev Krishna Yang sangat bangga karena Dev Krishna telah mendapatkan banyak ucapan dari banyak orang yang telah ia tolong. Setelah mereka membeli barang produksi perusahaannya, Dev Krishna telah membuka usaha baru yang dapat membantu orang-orang yang sangat kesulitan. Di mana Dev Krishna telah membuka sebuah bisnis robotika yang di saat itu diperjual belikan. Kepada anak-anak yang di saat itu ada seorang anak laki-laki yang tidak mempunyai kaki. Namun kini ia bisa berjalan setelah memakai produk yang diproduksi oleh perusahaan robotika milik Dev. Dan tidak hanya itu saja, setelah memakai kaki robotika itu anak tersebut telah memenangkan kejuaraan olahraga Yang membuat anak tersebut dan ibunya nampak sangat bahagia. Di sisi lain, Agni, Avantika dan yang lainnya pergi ke desa di dekat perbukitan Teni. Di mana mereka sedang membuat channel pencarian superhuman yang masih dalam perbincangan Youtubenya Dan belum ada yang menemukannya. Namun orang-orang di sana mengatakan bahwa mereka tidak mengetahui hal tersebut. Bahkan ada segelintir orang yang mengatakan bahwa itu adalah sebuah tahayul. Dan hanya imajinasi seorang anak-anak saja. Tetapi Agni tetap tidak menyerah sama sekali dan terus menceritahu Tentang kemunculan energi supernatural yang telah menyelamatkan orang baik di desa itu Dan telah membunuh orang yang melakukan sebuah kejahatan. Yang akhirnya Agni memutuskan untuk mencari dan menggali informasi lebih dalam lagi Di mana Avantika akan melakukan penelusuran yang dikawal oleh Bodyguard. Karena Avantika wanita sendiri dan yang lainnya juga tetap mencari informasi Agar misteri itu bisa dipecahkan. Di samping itu Agni dan temannya telah menemukan rumah seorang anak laki-laki bernama Tanis Yang di waktu itu telah diselamatkan oleh hal gaib dan tidak jadi ditabrak oleh sebuah truk. Anak kecil itu mengatakan bahwa ia tiba-tiba saja loncat dan sepertinya ada yang menghempaskan dirinya. Yang akhirnya Tanis selamat dari insiden itu dan sempat dilihat oleh beberapa orang juga. Di sisi lain terlihat Avantika berada di sebuah pabrik tua Di mana seorang anak kecil telah mengarahkan mereka Bahwasannya seorang anak kecil bernama Tanis yang pernah mengalami kejadian aneh Bertempat tinggal di sana dan sampai kini orang-orang juga sangat heran dengan kejadian tersebut. Di saat itu mereka juga sempat mendengar hentakan kaki yang sangat jelas Yang mereka kira itu adalah Tanis Tak lama kemudian sekelompok orang jahat keluar dari dalam pabrik tersebut dengan mengenakan sebuah masker muka Orang-orang tersebut kemudian menembaki bodyguardnya Avantika Lalu menyandra Avantika Mereka melakukan itu atas perintah seorang pria botak bernama Mitran bersama temannya Yang memiliki niat jahat dan selalu mengganggu Agni dan teman-temannya dalam membuat sebuah konten Di saat itu terlihat Avantika disiksa oleh orang-orang tersebut sembari direkam Yang di saat itu mereka kirimkan kepada Mitran yang sangat senang sekali setelah melihat video itu Yang mana Mitran meminta kepada anak buahnya itu untuk membunuh Avantika saja Sementara itu Avantika merasa tidak kuat lagi karena mereka telah menyiksanya dengan sangat kejam Tiba-tiba saja salah satu dari mereka terkena sebuah tusukan sebuah besi yang telah dilemparkan oleh seseorang Namun di saat itu mereka tidak menemukan adanya orang lain selain mereka di dalam pabrik tua itu Kemudian seorang pria keluar dari balik kegelapan yang sepertinya pria itu memiliki kekuatan super Di mana pria itu tidak mempan dengan peluru yang diluncurkan oleh para penjahat itu Sehingga hanya membuat pria itu menjadi marah yang akhirnya pria itu membantai para penjahat itu hingga tewas Yang mana pria itu hanya menggerakkan tangan dan memainkan otaknya saja Untuk mengendalikan kekuatannya yang sangat hebat sekali sehingga membantai habis para penjahat-penjahat itu Pria itu kemudian menghampiri Avantika lalu meluruskan kembali tulang tangannya Avantika Yang di saat itu telah terpelintir oleh para penjahat Yang berniatan ingin membunuhnya Dan beruntungnya pria misterius itu datang menyelamatkan Avantika Yang seketika itu Avantika sangat bahagia dan berterima kasih Karena pria misterius itu telah menyelamatkannya Walaupun Avantika agak merasa takut Setelah itu Avantika keluar dari pabrik tua itu dengan selamat Avantika kemudian menceritakan tentang apa yang telah ia alami tadi Kepada Agni Namun sebelum itu Avantika meminta kepada Agni untuk memberhentikan pencarian itu Karena sebenarnya orang yang telah mereka cari itu adalah seorang monster Melainkan bukan superhero Yang mana Avantika telah bertemu dengan seorang pria yang memiliki kekuatan super Pria itu telah menghabisi para penjahat yang hampir saja ingin membunuhnya Beruntungnya pria misterius itu datang untuk menyelamatkannya Lalu mengobati tangannya Avantika yang terkilir Maka dari itu Avantika tidak ingin ikut dalam penelusuran orang misterius itu Karena pria itu sangat mengerikan dan berbahaya Dan bisa saja pria itu marah lalu menghabisi Agni Avantika dan yang lainnya Seketika itu Agni menasihati Avantika yang ngotot untuk membatalkan penelusuran itu Disambing itu juga demi ilmu pengetahuan dan bisa menjadi pembelajaran bagi orang-orang yang selalu berbuat kejahatan Akhirnya Avantika setuju dan tetap melanjutkan penelusuran itu Di kota terlihat temannya Mitran yang merencanakan sesuatu untuk menghancurkan Dev Krishna Dimana pria itu tidak senang dengan Dev Krishna yang kini mempunyai perusahaan Yang membuat menjadi kaya raya dan terkenal karena perusahaannya itu telah membantu banyak orang Sementara itu dengan akal cerdasnya Dev Krishna yang di saat itu telah mengirim sebuah robot lalat Yang memiliki kamera yang telah merekam percakapan mereka yang ingin mencelakainya Sementara itu Dev berpikiran akan melakukan sesuatu yang membuat pria itu menjadi menderita dan tidak akan hidup di muka bumi ini Yang mana Dev telah mengirimkan sebuah robot lalat yang memiliki kegunaan yang berbeda Antara lain adalah robot yang menyimpan bahan peledak yang sedang mendekati mobil mereka Tak lama kemudian sebuah ledakan terjadi yang membuat dua pria itu dan mobilnya hangus terbakar Di pagi harinya terlihat pria misterius itu melakukan hari-harinya dengan sangat bahagia Di mana pria misterius itu hidup di dalam hutan di belantara sendirian Karena belum jelas keluarganya berada di mana Yang pada saat itu pria misterius itu juga melakukan kesehariannya seperti manusia pada umumnya Namun agak sedikit berbeda karena ia dalam melakukan sebuah pekerjaannya menggunakan kekuatan supernya itu Di samping itu pria misterius itu sangat sayang dengan makhluk hidup yang berada di dalam hutan itu Pria itu sangat menyayangi hewan-hewan melebihi kasih sayangnya terhadap keluarganya Di samping itu anak buahnya Omkar mendatangi pabrik tua di dekat perbukitan Teni Yang di saat itu telah terjadi sebuah insiden pembantaian yang dilakukan oleh pria misterius terhadap anak buahnya Mitran Di mana mereka menemukan besi-besi yang tertancap di sekujur tubuh orang-orang itu Dan setelah itu mereka menuju tempat di mana pria misterius itu tinggal Dengan menggunakan alat pelacak yang diberikan oleh Omkar Di sisi lain Solomon telah tiba di rumah pria misterius itu Dikarenakan ia diperintahkan oleh Dave untuk membunuh pria misterius itu jikalau anaknya ingin hidup Solomon kemudian mengeluarkan sesuatu yang telah ia bawa dalam sebuah terpal Di mana dalam terpal itu terdapat anak gajah dan seorang anak kecil yang sudah tewas dihabisi oleh Solomon Seketika pria misterius itu tidak menyangka dengan apa yang ia lihat Pria misterius itu kemudian langsung menghajar Solomon Karena menurutnya mereka sangat berarti dan sudah menjadi sebagian keluarga pria misterius itu yang kini sendirian Namun di saat itu Solomon mengeluarkan senjata andalannya yaitu alat yang mengeluarkan suara Yang membuat pria itu menjadi terganggu Seketika itu Solomon mendapat celah untuk menghabisi pria itu Yang mana dengan ketangguhan Solomon ia berhasil membuat pria misterius itu lemas dan tak berdaya Di samping itu Agni, Avantika, dan Siddharth bertemu dengan anak buahnya Omkar Yang di saat itu sedang menelusuri hutan untuk mencari pria misterius itu Anak buah Omkar kemudian menodongkan senjata mereka ke arah Agni dan yang lainnya Di samping itu salah satu dari mereka menggunakan alat pelacak lalu mendekati mereka bertiga Tiba-tiba saja alat pelacak itu berbunyi sangat kencang ketika mendekati Agni Seketika mereka kaget karena tidak mungkin jika Agni adalah pria misterius itu Anak buah Omkar kemudian kembali ke mobilnya karena hanya membuang-buang waktu saja Seketika itu Agni menentang anak buah Omkar karena telah mengatakan mereka yang tidak-tidak Alhasil anak buah Omkar melemparkan sebuah bom ke arah mereka Namun tiba-tiba saja keajaiban muncul Dimana Agni seketika mempunyai kekuatan super itu yang telah menahan bom itu agar tidak mengenai mereka Seketika anak buah Omkar langsung terkejut karena Agni memiliki kekuatan super seperti pria misterius itu Yang di saat itu mereka langsung menyerangnya karena mereka kini dalam bahaya besar Agni kemudian membantai mereka menggunakan kekuatannya itu yang akhirnya mereka semua tewas dengan sangat tragis Namun sidar temannya malah tewas akibat terkena tembak anak buahnya Omkar Avantika kemudian meminta penjelasan terhadap Agni yang mempunyai kekuatan itu Kini Avantika merasa takut karena Agni kini menjadi seorang monster Agni kemudian menyahut perkataan Avantika yang mana Agni tidak bisa mengatakannya Karena Agni sangat mencintainya dan tidak ingin membuat Avantika menjadi takut dengan dirinya Namun di saat itu Avantika terus-terusan mengatakan bahwa Agni adalah seorang monster pembunuh Yang membuat Agni marah dan alhasil Agni mencekik Avantika dengan kekuatannya itu Setelah itu Agni menemui pria misterius yang ternyata adalah ayahnya Agni Ayahnya kemudian menunjukkan foto keluarganya yang sangat harmonis Ayahnya Agni kemudian mengatakan bahwa ayahnya hampir mati dan seseorang yang menyelamatkannya dengan serum Yang ternyata itu menjadi sebuah kutukan terbesar dalam hidup ayahnya Hari demi hari ayahnya semakin kuat dan ayahnya yakin mencoba yang terbaik untuk mengendalikan kekuatannya itu Sementara itu ibunya Agni Parvati Begitu dia datang ke dalam hidup ayahnya Ayahnya mulai hidup seperti manusia di mana Parvati mengajarinya kesabaran dan cinta sebagai sebuah keluarga Yang akhirnya mereka berdua menjalani hidup yang bahagia bersama anak-anak mereka yang termasuk Agni Namun di saat itu keduanya berubah ketika terjadi sebuah insiden Peperangan yang telah menghancurkan rumah mereka di mana ibunya Agni tewas dalam insiden itu dan hanya Agni yang selamat Di saat itu ayahnya Agni berpikir yang pastinya emosi Agni tidak akan bisa terkendali Karena Agni memiliki elemen api biasanya lebih cepat mengundang emosi Dia takutkan Agni akan berubah menjadi sebuah monster yang akan menahlukan bumi beserta isinya Alhasil ayahnya Agni berniatan ingin membunuh Agni karena merasa terancam karena Agni akan berubah menjadi seorang monster Terlihat mereka duel sengit antara anak dan ayah yang akan menjaga bumi tetap aman dari hal-hal yang tidak ingin terjadi Yang ternyata Agni lah yang telah membunuh orang-orang yang tidak menyukainya seperti Sevarats Namun di saat itu ayahnya ingin membunuh Agni seketika langsung teringat masa kecilnya Agni Yang akhirnya ayahnya Agni tidak jadi membunuh Agni melainkan mengajak Agni untuk bicara untuk bisa mengendalikan emosinya Sementara itu robotik peledak ciptaan Dev tiba-tiba mengerumuni mereka Yang di saat itu telah terjadi sebuah ledakan yang sangat dahsyat sehingga Agni terpental jauh dan masuk ke dalam danau yang sangat dalam Sekali lagi Agni berusaha naik ke daratan namun tiba-tiba saja polisi telah menangkapnya dan diinterogasi sedetail mungkin Seketika Agni langsung melubuhkan para projurit yang berada di dalam ruangan itu Tak lama kemudian Dev datang dengan membawa sebuah gas toksik yang membuat orang yang menghirupnya menjadi tewas seketika karena kandungannya beracun di dalamnya sangat tinggi Dev kemudian menodongkan sebuah pistol ke arah Agni dan ingin membunuhnya Namun Ghost seketika membuka topengnya dan menunjukkan wajah asli di balik topeng itu sembari menahan pistolnya Dev Yang ternyata itu adalah saudara kandungnya Agni yaitu Atma Yang mana Atma di waktu itu mengalami luka besar di sebagian wajah Sementara itu ayahnya tidak menyelamatkan dirinya melainkan menyelamatkan Agni Artinya berusaha bangun dari keterpurukan dengan mengandalkan elemen esnya untuk memadamkan api itu Berjalannya waktu Atma menjadi dewasa dan berada di kota dan menyamar dengan panggilan Ghost Atma kemudian membunuh Dev dengan elemennya itu yang sangat kuat Yang pada akhirnya Dev terbunuh dari Agni dan bertemu dengan keluarganya termasuk Atma Tak lama kemudian ayahnya Agni dan Atma menghampiri mereka Kemudian mengatakan bahwa ia telah merekrut anggota baru yaitu Solomon Yang telah dimodifikasi yang akhirnya kini ia juga menjadi superhero seperti mereka bertiga Yang akan menjaga hutan dan harta dari kejahatan-kejahatan yang akan datang oleh para manusia Dan film pun selesai Baik sahabat itulah alur cerita Wipon 2024 Mudah-mudahan sahabat terhibur dengan alur cerita film ini Sehat selalu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!